Halo guys, kembali lagi di channel Yantrenik bersama gue, Ade. Jadi, sebab kali ini gue mau kasih tau ke kalian ada satu produk yang menurut gue unik banget, yang bikin cara main game sekalian bisa berubah. Biasa sekarang orang udah mulai pindah ke game mobile, karena game PC udah mulai susah dimainin, karena lo harus ada di depan PC atau depan laptop buat main. Sedangkan sekarang kalau game handphone kan kalian bisa tinggal pegang, langsung main, cepet, gak pake lama. Kebetulan gue baru nemu satu produk ini, kebetulan saudara gue punya, terus gue pinjem. Dan ketika dikasih tau gue, menurut gue menarik banget. Kalian tuh bisa main game PC kalian on the go. Jadi, kalian bisa main CS, main Dota, main game PC kalian yang ada di Steam lah. Itu kalian bisa main di on the go ketika kalian lagi jalan, di mobil, atau di mana. Langsung aja kita ke produknya, yaitu Steam Deck. Ini dia produknya. Ini pas gue lagi buka, ini udah di library gue. Ini gue bisa main Life is Strange, atau gue bisa main game-game lain yang ada di sini. Hitman dan lain-lain. Menurut gue ini keren banget. Jadi, ya memang sih, kalau secara bobot dan dimensinya cukup besar. Tapi ya, buat pecinta game kayaknya gak akan jadi satu masalah gitu. Menurut gue ini daya tahan baterainya juga cukup bagus. Kalian bisa main game ini sekitar, mungkin kalau non-stop, mungkin sekitar 2-3 jam. Menurut gue udah cukup ya. Apalagi mengingat game PC ini cukup berat juga. Yang kalian mainin di konsol seperti ini. Oh ya, dan kalian kalau emang sekedar ini mau jadi-jadiin small PC, PC on the go gitu juga bisa. Kalian bisa masuk ke bagian desktop-nya. Kalian bisa browsing di situ. Kalian bisa pakai Gmail kalian di situ. Kalian bisa nonton YouTube di sini juga. Standar-standar kayaknya bisa lah di Steam Deck ini. Gue ada pernah lihat video orang review Steam Deck ini. Dia pakai untuk kerja simple doang lah ya. Seperti buka email, browser, dan lain-lain. Dan itu gak ada masalah sama sekali. Dan gue udah coba main pakai ini juga. Dan menurut gue, dia bisa handle dengan baik kepanasannya. Jadi kalian gak akan merasa ini panas. Jadi dia ada kipasnya cukup gede di belakang sini sama di atas. Jadi dia pembuangan panasnya cukup baik juga lah. Sampai jumpa di atas. Sekian aja untuk review Steam Deck kali ini. Thank you semua yang udah nonton. Kalau kalian mau produk ini, mungkin gue bisa bantu kalian. Taruh link di deskripsi. Oke, sekian aja untuk review kali ini. Thank you semua yang udah nonton. Kalau kalian ada produk lain yang menarik, yang mau kita coba review, boleh juga tulis di kolom komentar. See you guys on the next video. sub indo by broth3rmax